Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani mimin kena senggol lagi nih teman-teman karena mimin ini pengguna semi organik pengguna pupuk organik dan juga pengguna pupuk kimia nah kemarin tetangga sebelah posting ataupun upload video katanya pelarut pospat itu cuma prank jadi katanya petani Indonesia 100% kena prank oke teman-teman sebagai kreator youtube dan juga sebagai pembuat tutorial tentang pertanian yaitu tentang pupuk organik cair diantaranya admin tidak memaksa teman-teman untuk membuat bakteri pelarut pospat atau isolasi ya bukan membuat ya karena ini makhluk hidup admin tidak memaksa teman-teman untuk membuat POC pelarut pospat ya karena terserah teman-teman ya mau membuat monggo tidak juga tidak masalah tapi admin sebagai pembuat POC sebagai pengguna POC yang didalamnya ada bakteri pelarut pospatnya menurut admin ini membantu ya membantu sekali dalam proses peleburan pupuk ataupun dalam proses penyerapan nutrisi pada tanaman yang mana admin sudah sering gitu ya sudah sering membuktikan bahwa SP36 itu bisa hancur oleh POC yang admin buat admin tidak mau pusing ya mau itu melarutkan mau itu menghancurkan dan bodo amat intinya pospat yang ada pupuk kimia itu bisa cepat diserap tanaman baik itu kata-katanya melarutkan menghancurkan itu tidak peduli sebetulnya pada pembahasan video kemarin yang tetangga sebelah upload itu katanya di batu juga tumbuh ganggang katanya tumbuh ganggang terus nantinya hancur batu itu kemudian menjadi tanah nah sekarang pupuk pospat ya baik itu SP36 pertipos atau pupuk pospat lainnya itu kan juga batu ya berarti kan kalau misalkan disitu nantinya ada mikroba tentunya hancur juga ya larut juga pastinya nah teman-teman untuk bakteri pelarut pospat sendiri ini katanya di video itu disuruh beli katanya padahal bakteri pelarut pospat ini adanya di alam tidak harus beli ya bikin aja PGPR atau jakabak maka kita secara otomatis sudah mendapatkan bakteri pelarut pospat misalkan kita membuat POC aja itu kita bisa mendapatkan pelarut pospat ya misalkan POCnya dari akar putri malu ataupun dari akar pisang ya tidak harus beli tidak ada paksaan harus beli ya untuk membuat atau isolasi bakteri pelarut pospat dan yang penting bakteri pelarut pospat ataupun pelarut pospat itu bukan prank itu sudah nyata petani rasakan untuk pemanfaatannya kita masukkan batuan pilit yang kita dapatkan dari sungai kita terus masukkan ke situ kemudian kita tambahkan dengan SP36 terus ke situ sekitar 3 kilo SP36 nya teman-teman ya kemudian untuk batunya sekitar 4 kilogram kita masukkan ke situ kemudian kita tambahkan gula merah sedikit ya satu biji satu refek mencik sundama lalu kita tambahkan dengan air lapas 10 liter teman-teman nah proses ini sudah berjalan 8 hari ke sini teman-teman ya seperti apa hasilnya yuk kita lihat video berikut ini nah teman-teman ini pada saat hari ini nih ini disini sudah kita lihat jakabak sudah benar-benar tumbuh teman-teman alhamdulillah teman-teman ini hari jumat tepatnya teman-teman ya ini sudah 8 hari berjalan ke sini seperti ini penampakannya untuk hari ini teman-teman alhamdulillah pupuk SP36 yang kita campur dengan air jakabak alhasil jakabaknya tumbuh lagi alhamdulillah rohbilalamin teman-teman ya bisa teman-teman saksikan jakabak tumbuh walaupun dicampur dengan SP36 nah ini menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman yang mungkin saja masih ragu dengan air jakabak dicampur dengan SP36 apakah jakabaknya mati atau masih bisa tumbuh lagi inilah jawabannya terbukti jakabaknya masih hidup ya sudah bisa kita saksikan ini baru 8 hari teman-teman apalagi kalau lebih teman-teman ini bisa penuh padahal kita kasih makanannya cuma gula sama air kelapa dan juga SP36 dan batu teman-teman ya nah tujuan video ini adalah admin hanya menenangkan saja kepada teman-teman yang sudah pernah atau sekarang juga masih gitu menggunakan bakteri pelarut pospat jangan dihentikan teman-teman ya lanjutkan saja baik itu yang full organik ataupun yang semi organik seperti mimin sendiri kalau mimin mah semi organik ya pupuk kimia kita pakai pupuk organik juga kita pakai dan tujuannya itu tadi supaya pupuk kimia sintetis itu bisa diurai oleh mikroba karena faktanya di batu saja bisa tumbuh rumput ya ini tentunya ada peran dari mikroba baik itu ribu rijo bakteria ataupun basilus yang ada pada berakaran tanaman ataupun jamur nah kemarin juga kita sudah membuat mol nasi nah di dalam mol nasi itu ada juga jamur yang disebut jamur aspergilus yang mana jamur aspergilus itu juga sebagai pelarut pospat juga nah bagi teman-teman yang sudah membuat mol sudah membuat jamur-jamuran misalkan membuat imos 1 membuat trichoderma itu tetap lanjutkan karena peran mikroba dalam melarutkan pospat tentu sudah kita rasakan dan ini bukan sekedar prank ya bukan prank kalau yang mengatakan bakteri pelarut pospat itu prank itu mungkin ada kesengajaan atau ada tujuan tertentu mungkin saja beliau menyarankan kita beli pupuk kimia aja gak usah pakai PGPR gak usah pakai POC kalau pengen larut dilarutkan aja pakai air seperti itu mungkin tujuannya ya tapi admin gak tahu sih tujuannya apa ya intinya admin hanya mengingatkan saja bagi kita pengguna pupuk organic air yang mengandung bakteri pelarut pospat tetap lanjutkan oke teman-teman untuk pendahuluannya gak usah lama-lama ya kita langsung saja supaya dapat oleh-oleh admin hari ini juga mau membuat pupuk ya nah ini pembuatan pupuk pospat dan juga tentunya kita isolasi bakteri yang mengandung bakteri pelarut pospat ada bakteri rijo bakteria ada juga nantinya basilus putida disini ya actinomycetes juga ada saccharomycetes juga tentunya ada dan beberapa bakteri yang lainnya juga pastinya ada karena minimah gak hafal ya gak hafal semua nama bakteri-bakteri intinya bakteri ini kita akan pelihara kita akan gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah kita oke teman-teman langsung saja ke proses pembuatannya supaya kita dapat oleh-oleh untuk video hari ini oke teman-teman pada hari ini kita akan membuat pupuk ya tapi pupuk ini selain mengandung bakteri pelarut pospat juga tinggi pospat tentunya karena bahan-bahannya ini dari talas ya bonggol talas dan akarnya kemudian ini akar papaya juga batang papaya tentunya dan ini akar jelatang dan akar putrimalu yang mana akar putrimalu selain mengandung unsur pospat juga mengandung bakteri pelarut pospat ya seperti basilus dan ada juga rejobakterianya ada bintil akarnya teman-teman nah teman-teman ini kita akan jadikan sebagai pupuk organik cair untuk kita manfaatkan nantinya pada tangaman kita teman-teman kita akan mempersiapkan airnya yaitu air kelapa teman-teman nah untuk air kelapa ini bisa diganti dengan air kolam air hujan ataupun air sumur atau air sungai teman-teman ya dan juga kita siapkan ini sisa mol ya ini sekitar 50 ml untuk tambahannya kemudian kita siapkan gula merah teman-teman nah untuk membuatnya kita akan membuat disini nah untuk alatnya ini ember kecil kain dan karet teman-teman ya oke teman-teman gak usah berlama-lama kita langsung saja ke proses pembuatannya yang pertama kita larutkan dulu ini gula merah sebagai energi dari mikrobannya sekitar 100 gr kurang lebih untuk ember bekas saat ini teman-teman nah kita ajarkan dengan air belapak ya nah teman-teman ini bakteri pelarut pospat inilah yang membantu melarutkan pospat nantinya agar cepat diserat oleh tanaman teman-teman ya nah kita masukkan ke sini ini untuk bahan yang pertama yaitu akar putri malu nah seperti ini teman-teman ada bintil akarnya nah kemudian kita masukkan akar-akaran yang lainnya ini ada akar kepaya teman-teman ada juga akar jelatang teman-teman ini bagi teman-teman kalau mau tanamannya subur usahakan juga tambahkan akar jelatang karena tanaman jelatang atau jelatang ini ini hanya tumbuh di tanah yang subur teman-teman ya dan selanjutnya kita juga akan masukkan ini tanakan pisang ya atau tunas pisang teman-teman ini juga mengandung unsur fosfat dan bakteri pelarut fosfat teman-teman ya nah ini akar-akar pupaya ini kita masukkan nah teman-teman untuk pembuatannya Albin sarankan jangan dicuci teman-teman ya supaya bakteri yang ada di sekitar perakaran ini ikut ke sini ya ikut terpermentasi teman-teman nah ini kita masukkan akar talas yang sehat ya kita masukkan ke sini nah nanti teman-teman bonggol talas ini dan juga bonggol ini batang papaya ini ini yang menjadi makanannya makanan dari bakteri karena unsur fosfat itu ada pada batang tanaman nah ini unsur fosfat itu adanya di sini teman-teman di batang tanaman ya contohnya ini batang papaya ini nanti makanannya teman-teman ya dan juga ini tentunya umbi talas ini juga makanan dari bakteri yang kita fermentasi ini nanti jadi jangan khawatir untuk soal makanan ini kita tambahkan juga unsur fosfat yang ada pada batang papaya teman-teman nah bagi teman-teman kalau yang udah punya jakabak ini dibuat untuk memperbanyak jakabak bagus sih teman-teman ya ini disukai juga sama jakabak teman-teman oke teman-teman selanjutnya kita masukkan ini yang dari mol yang sudah kita punya ini kita masukkan 50 ml teman-teman sebetulnya gak pakai ini juga bisa ya tapi supaya lebih cepat jadinya kita tambahkan mol yang sudah jadi ya nah seperti ini ini hanya starter saja gak pakai ini juga gak apa-apa teman-teman ya untuk air ini bisa pakai air kolam bisa juga pakai air cucian beras nah seperti ini teman-teman pembuatannya sangat mudah nah ya air kelapanya seperti ini kurang teman-teman kita tambah lagi kita tambah lagi dengan air kelapa teman-teman stop nah seperti ini teman-teman nah untuk fermentasinya ini 14 hari kalau admin lebih gampangnya dengan cara seperti ini saja dengan cara aerob saja teman-teman ya nah seperti ini sangat mudah dalam pembuatan pupuk tinggi pospat dan juga dalam isolasi atau memelihara bakteri pelarut pospat teman-teman ya dan kalau channel sebelah mengatakan bakteri pelarut pospat harus beli itu hanya omong kosong saja itu hanya akal-akalan saja mungkin agar kita tidak membuat pupuk yang seperti ini padahal bakteri pelarut pospat waktu itu tidak harus beli kita bisa mengambil di alam dan kita isolasi dengan cara yang mudah seperti ini teman-teman ya nah ini kalau menggunakan air cucian beras ini insya Allah akan tumbuh jakabat disini walaupun cuma akar-akaran air cucian beras lalu ditutup seperti ini dalam waktu 30 hari insya Allah nanti akan tumbuh jakabat nah teman-teman untuk fermentasi ini ini 14 hari sudah bisa digunakan teman-teman ya dan untuk dosisnya 200 ml per 10 liter air bisa dicampur dengan pupuk kimia ataupun murni menggunakan mol seperti ini saja atau POC seperti ini saja dengan jarak intervalnya 3 hari sekali atau 7 hari sekali kalau untuk tanaman timun 3 hari sekali pengocorannya itu aman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video diberimanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati